H-1 memasuki hari pencoblosan pemilu serentak dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 14 Februari 2024. Polda Kaltim melakukan pemantauan langsung tempat pemungutan suara di beberapa daerah kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur. Salah satunya yang didatangi oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Nanang Avianto yakni Kabupaten Kutai Timur. Menggunakan helikopter Polda Kaltim, Kapolda Irjen Polisi Nanang Avianto bersama rombongan didampingi Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Polisi Artanto mendarat di lapangan sepak bola depan Mapolres Kutai Timur pada selasa 13 Februari 2024 tepat pukul 11.20 siang. Kapolda Nanang beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Kasmi Dibulang, Ketua DPRD Joni, Kapolres Kutai Timur AKB Peroni Bonik, dan DIM 0909 Letkol Infantri Adi Swastika dan Nanal Sangata Letkol Laut Rudi Iskandar, Ketua KPU Kutai Timur Ulfa Jamilatul Farida, Ketua Bawaslu Kutai Timur Aswadi, hingga undangan lainnya yang hadir. Di Kabupaten Kutai Timur ada beberapa TPS yang dikunjungi Kapolda Kalimantan Timur bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah dalam masa tenang pemilu 2024. Tempat pemungutan suara yang dikunjungi adalah TPS 75 yang berada dekat pintu masuk Geraha Expo Bukit Pelangi Desa Sangata Utara. TPS 69 dan 70 di Pendoko Perumahan Munte, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara. Usai mengunjungi tiga TPS ini, Nanang dan Rombongan melakukan sesi konferensi PES di Gedung Pelangi Mapolres Kutai Timur menyapa kesiapan TPS di 18 kecamatan di Kutai Timur. Kemudian Kapolda Kalim Irjen Polisi Nanang Afianto ini mengatakan, jika hasil pantauan dan pengamatan di lapangan, Kutai Timur sudah siap dalam menyukseskan pemilu serentak 2024. Dengan kesiapan pemilu ini diharapkan menghasilkan pemilu yang adil, jujur, lancar, aman, serta damai. Dari Mapolres Kutai Timur, Prokompim untuk Kutai Timur melaporkan. Jadi semua permasalahan-permasalahan sudah kita petakan. Kalau ada banjir, bencana alam, ini semua sudah kita antisipasi. Kami ada punya perangkatan pesawat yang gabungan, dari Pores, dari Kutai Timur, dari Pasar Nasdaerah, dari Lanau. Ini semua dengan peralatan sudah kita siapkan. Masuk pihak swasta pun sudah kita datangkan, manakala diperlukan akan membantu untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti itu. Dan saya ingatkan juga ini faktor kewajar, tidak hanya kepada seluruh masyarakat, tapi kepada petugas pun yang sedang bergeser kan, ini sudah sampai semua nih pada TPS ya. Dari pergeseran dari Polda, Pores, dan Pores pun yang sudah berangkat ke TPS, PKA PORSEC-PORSEC ini pun sudah diperjalankan lancar dan perlu dipastikan dengan juga logistiknya. Dan mudah-mudahan misalkan terjadi yang terburuk pun kami siap untuk mengatasi permatangan. Terima kasih telah menonton!